Miniso International Company kini telah hadir di City Market Palopo dalam hal ini bekerjasama dengan PT Wahana Karya Putra Sentosa dengan menawarkan berbagai diskon dan promo nasional setiap bulan serta promo Grand Opony. Untuk promo nasional, produk yang diskon hingga 30%. Pembelian di atas Rp200.000 akan mendapat proyek gratis pembelian pertama yang bisa diunakan kembali. Terdapat juga paket beli 1 gratis 20% dan beli 2 gratis 30%. Saat ditemui, akun manajer Miniso Kalsul Riznawati menyampaikan bahwa store ini diberi nama Miniso 279 City Market karena merupakan store ke-279 yang ada di Indonesia khusus di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri kalau memiliki 6 cabang. Riznawati juga menyampaikan Miniso hadir di Palopo karena kota Palopo merupakan salah satu kota besar di Sulawesi Selatan. Dengan perekonomian yang terbilang bagus dan berharap profit Miniso di kota Palopo minimal mampu menyamai 5 store yang telah lebih dulu beroperasi. Berbagai perlengkapan dan kebutuhan tersedia di sini, mulai dari anak-anak, dewasa, tua, muda, laki-laki maupun perempuan, perabot rumah tangga, kamar mandi, parfum, aksesoris wanita, dan hingga perlengkapan olahraga pria juga tersedia di store ini. Di samping barang yang disediakan lucu dan unik, harga yang dibanderol juga terbilang ramah di kantong. Tekon manajer Miniso Kalsul, Riznawati, mengajak bagi para pecinta produk Miniso untuk mampir berbelanja. Karena Miniso telah hadir di kota Palopo yang dulunya hanya bisa ditemui di kota Makassar. Ada Miniso, jadi kalau yang sering belanja produknya Miniso, mungkin sudah bisa, sudah ada tempat yang lebih dekat lagi yang ada di pusatnya di kota Palopo ini. Jadi, pertanggal 8 ini kita mulai, udah mulai buka, 8 bulan ke-8 2023 kita udah mulai buka, warga kota Palopo yang mau datang atau di pembelanja, silahkan ke tempat ini sekarang. Mungkin kita masih ada banyak diskon, masih ada banyak promo-promo yang lain-lain. Riznawati juga berharap Miniso bisa ramai dikunjungi masyarakat. Baik dalam maupun luar kota Palopo, serta bisa membantu perputaran ekonomi, khususnya di kota Palopo. Dada Gabrielio menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.